selamat menikmati ini adalah salah satu kesatria yang ada di film V4 Vendenta nah, teman-teman bisa cek filmnya itu di Google atau YouTube nah, itu ada filmnya teman-teman dan filmnya bagus sekali nah, ini kemarin saya baru searching-searchingnya di online ya setelah saya nonton filmnya saya ingin nih, ada gak dia punya figur ya? ternyata ada lalu saya beli dia punya figurnya ini figurnya termasuk golongan yang sudah agak langka ya, rare ya nah, makanya hoki-hoki banget saya menemukan salah satu toko yang masih menjual lalu saya coba membelinya dan pengen ini mereviewnya untuk teman-teman nah, ini kalau ada di depan mata kita ini dia punya kotak buknya seperti ini pada saat pembelian, memang kita disertai dengan kotak box coklat box coklat itu ada tulisan bullet head TH004 ya, ini tujuan untuk melindungi kotak yang ininya lah supaya tidak damage aja nah, ini memang keren juga sih ya nah, di depan kotak kita ini warnanya itu hitam hitam dove ya terus ada tulisan logo bullet head terus ada tulisan VMAX ya, ada gambar logo V-nya bagian ini ada gambar api ya frame-nya, frame fire-nya ada tulisan juga ini pocket series 1 banding 12 lalu di sampingnya ini ada tulisan gitu ya teman-teman ya nah, kalau sih nah, belakangnya ini ada gambar kesatria V-nya ya, ada tulisan-tulisannya lalu di sampingnya juga ada tulisan lagi ya atasnya juga ada tulisan VMAX ya berwarna silver putih gitu ya keren banget bawahnya kayaknya sama aja sih ya ya, sama aja nah, di sini saya penasaran teman-teman bagaimana dia punya detailnya, bentuknya dan juga artikulasinya yuk, kita lihat di sesi berikutnya teman-teman oke guys nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi detailnya nah, sebelum saya kasih teman-teman lihat di figurnya ini saya kasih lihat dulu part-part yang ada di dalam paket pembelian VMAX ini ya yang pertama kita mendapatkan 2 pasang tangan bentuknya berbeda-beda ya, nah ini tangan pertamanya seperti ini lalu dia punya apa bentuknya seperti ini juga tuh ya kayak mirip sarung tangan kulit asli ya tapi ini sebenarnya bahannya plastik PVC gitu ya jadi empuk banget nih saya ditekan-tekan gitu ya tuh oke, lalu kita mendapatkan sepasang tangan lagi seperti ini juga ini tangannya lagi nunjuk ya kalau nggak nah, ini juga bahannya juga enak banget warnanya warna hitam ya detail banget sih teman-teman lalu kita mendapatkan 1 buah topi ya, warna hitam juga keren juga nih topinya dan juga bisa ditekuk-tekuk ya teman-teman ya nah, lalu kita mendapat sekuntum bunga mawar namanya violet carson ya nah, ini kalau di filmnya nih bunga mawar cakep banget nih mirip-mirip, dibuat mirip-mirip sih tuh, keren teman-teman ya bunga mawarnya ya nah lalu kita mendapatkan 6 buah belati pisau belatinya ya ini bahannya besi ya teman-teman ya agak lumayan sedikit berat sih tapi enak keren banget nih bentuknya detail banget dia punya pisau-nya belatinya ya nah, ini tuh, gagangannya tuh detail banget mirip kayak di filmnya gitu oke, nah selanjutnya ini saya kasih teman-teman lihat dia punya figure-nya langsung ya oke oke, oke guys ini dia figure dari VMAX film V4 Vendenta nah, ini kalau lihat dari figure-nya ini emang simple ya serba hitam ya yang wajah topengnya seperti ini ya nah, saya akan kasih teman-teman lihat lebih dekat lagi untuk depan-detail dari kepalanya emang simple hanya berwajah topeng dengan rambut lurus ini warna rambutnya warna hitam lurusnya sampai kepundak ya ini kayak rambutnya cewek gitu ya teman-teman ya nah, kemudian ini bahannya rambut ini kayak sapu ijuk gitu tapi ini lembut ya kayak di rambutnya di boneka Barbie gitu nah, lalu disini wajah topengnya warna putih ya, ada sedikit corak emm apa sih pipinya warna merah gitu ya nah, ini wajahnya tersenyum ada kumisnya ya dari yang atas sama di bawahnya gitu teman-teman ya terus matanya tuh sipit terus warna hitam sih gitu mirip detail banget kayak di filmnya kemudian bagian bawahnya ini dibaleti dengan jubah warna hitam dan ini bahannya kain ya nah, seperti ini lalu bagian dalamnya ya simple sih ini bahannya kain juga teman-teman beltnya ini ini berdekulit sintetis ya, ini buat tempat pasangnya apa, belatinya nah, contohnya ini saya sudah pasangin ya teman-teman ya seperti ini tuh, keren ya teman-teman ya bagian bawahnya juga sama sih ini bahannya kain juga ya lalu ini sampai bawah sepatu bootnya ini bahannya dari apa dari plastik PVC gitu ya ada karet rasa karet-karet gitu nah, di tangannya juga sama sih simple tuh ya warna hitam juga ya lalu bagian belakangnya juga seperti ini simple gak ada detailnya apapun gak gak begitu ada gitu tapi memang ini sudah termasuk keren sekali bentuknya cakep banget deh pokoknya deh ini mainan nah itu teman-teman ya depil detailnya tidak apa sih gak kayak seperti KSHF atau Batman itu kan banyak yang banyak motif-motif yang sedetail tapi kalau ini tidak dia ini simple sekali karena dia hanya modal pakaian doang yang sebah hitam doang gitu kalau kayak Batman kan beda ya nah, dia ada depan motif-motif kalau ini gak ada motif-motifnya seperti ini gitu ya ini keren sekali nah, ini kalau mau pasang dia punya kalau mau pasang dia punya apa di topinya juga bisa tuh ya tinggal di rambutnya dilurusin aja sih nah tuh kayaknya teman-teman ya ini kalau teman-teman suka bisa membelinya di toko online oke nah ini selanjutnya saya akan masuk ke sesi berikutnya itulah artikulasinya bagaimana ya teman-teman saya penasaran sekali yuk kita lihat di sesi berikutnya oke guys selanjutnya kita akan masuk ke sesi artikulasi ya kita dimulai dari kepalanya dulu nah, untuk kepalanya ini bisa digerakin seperti ini bisa ke bawahnya sampai sini aja lalu ke atasnya sampai sini bisa di semuter ya, tapi ada agak sedikit terbatas teman-teman ya karena memang terhalang oleh dia punya bajunya ya bisa seperti ini bisa seperti ini oke nah ini juga bisa dilepas juga sih kepalanya karena dia ada ball joinnya nah kemudian di bagian tangannya nah itu tangannya ini dia bisa gerak sampai sini aja karena dia ini baju ya terhalang karena bajunya menyatu ya tidak kayak di kayak di mana SHF atau apa ada renggang gitu ada ball joinnya tapi ini dia tubuhnya ini ini ada dipakai dengan baju jadi dia cuma sampai sini aja nah lalu bagian ini saya gerak seperti ini ya teman-teman ya nah tangannya bisa seperti ini juga oke tuh ya nah ini bisa digerak bisa digerak diputar-putar bisa dilepas juga teman-teman ya nah kemudian bagian badannya torso-nya ini saya dikat seperti ini terbatas ya teman-teman ya tuh ya terbatas sekali dia punya artikulasinya sih teman-teman tapi gak masalah karena emang semuanya serba menggunakan baju yang bahannya kain lalu bagian kakinya juga sama terbatas sampai sini gak berani lagi teman-teman ya ke belakang speed-nya seperti ini takut cold speed terus bisa sobek nih ini bahan selananya juga kain juga lalu bisa geraknya sampai sini juga tuh oke nah sepatunya sih gak ada gerakannya sih gak ada gerakannya ya nah itulah dia punya artikulasinya simple tapi emang apa namanya tidak full artikulas artikulas tidak full ya gak bisa muter-muter sampai ke belakang karena keterbatasannya dari karena dia ini bajunya semuanya tuh terbadekain berbeda dengan di figure-figure lainnya tuh dia ada rongga-rongganya supaya bisa digerakkan apa tangannya bisa full tapi kalau ini kayaknya sepertinya terbatas sekali ya tapi dia tidak apa-apa tapi figure ini keren sekali teman-teman ya oke berikutnya kita akan masuk ke sesi dia punya pose-posenya teman-teman anywhere you go anywhere you go give it all anywhere you say anywhere you say anywhere selamat menikmati 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 dan ini juga termasuk golongan figure yang cukup langka ya karena kalau saya cari toko-toko online hanya tinggal beberapa doang yang masih menjualnya nah itu pun saya beruntung sekali dapat ada satu toko yang menjualnya dan itu tinggal satu stoknya nah ini harganya kurang lebih kalau saya kalau nggak salah ingat itu sekitar satu jutaan nah bagi teman-teman yang berminat silahkan coba cari toko-toko online kesayangan teman-teman ya Oke, sampai jumpa Sekian dulu video saya kali ini Sampai jumpa di next video berikutnya Daaah